Nani Wijaya meninggal dunia pada usianya yang ke-78 tahun. Legenda dunia peran Indonesia itu sudah menjalani karir di dunia hiburan selama lebih dari setengah abad. Foto-foto Nani Wijaya dikala muda pun sempat viral di media sosial. Nani sudah menjadi aktris sejak tahun 1960-an. Di awal kemunculannya, Nani Wijaya pernah mendapatkan julukan si manis. Bagaimana tidak, dalam foto yang dibagikan perpustakaan nasional, Nani Wijaya muda terlihat manis. Nani muda memiliki rambut panjang yang hitam juga alis yang tebal. Ia juga memiliki senyum yang lebar mempesona. Diketahui, Nani Wijaya pernah membintangi film nyanyian di Lereng Dieng pada tahun 1960-an. Setelah itu, Nani Wijaya sempat menghilang di industri hiburan untuk beberapa saat. Meski begitu, Nani Wijaya kembali tampil di salah satu acara festival film. Kemudian, Nani muncul dalam acara festival film perbankan di mana ia hadir bersama dengan WD Muhtar untuk mendengarkan hasil-hasil festival. Ada pun usut punya usut, menghilangnya Nani pada saat itu karena ia sibuk mengikuti rombongan kesenian Indonesia, Tanzania, di bawah pimpinan Menteri PDK Nyonya Artati Marjuki Sudirio. Tampilan foto tempo dulu itu menampilkan foto artis di Surat Kabar Lawas pada 23 September tahun 1965 lalu. Debut film pertama Nani Wijaya adalah film bintang tinggi. Namun, tak butuh waktu lama untuk Nani Wijaya menjajaki karirnya di dunia hiburan. Selama karirnya di dunia hiburan, sejumlah sinetron yang dibintangi Nani Wijaya pun melejit. Misal saja, membintangi sinetron Tukang Bubur Naik Haji dan Bajai Bajuli. Di Bajai Bajuli, Nani Wijaya sukses berperan sebagai mertua yang menyebalkan. Nama Nani Wijaya pun kemudian dikenang sebagai sosok emak berkat aktingnya yang melekat di Bajai Bajuli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!